Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah Membahas edukasi seputar pertanian burian Dan di hari ini teman-teman Saya berada di Binjai yaitu Di daerah Lincun Tepatnya di perkebunan atau kebundurian Milikku Ahong Dan di video kali ini teman-teman Saya akan menjelaskan Sudah beberapa kali memang saya kupas Tentang cabang V Dan ini terdapat musangking kira-kira Umur 2 tahun Nah ini daripada teman-teman Ini baru saja saya spray dan ini masih basah Dan lihat ini Nah ini saya membahas Tentang cabang V Memang disini banyak yang membuli Dan tidak percaya bahwasannya cabang V ini berbahaya Ini cabang yang kanan Ini cabang asli Dan sedangkan yang kiri Ini cabang V yang menumpang Artinya Apabila nantinya ini sudah dewasa Keluar buah Ini pastinya Akan belah Dan sebelum kita masuk ke tutorial Cara memotong cabang V Dan pruning Akan saya tunjukkan beberapa pohon Cabang V ya Yang umur 15 tahun Itu ada beberapa pohon Yang belah cabang V nya Oke langsung ikuti perjalanan saya Nah ini pohon usia teman-teman Yaitu 15 tahun Ini buktinya ya Saya tunjukkan kepada teman-teman Nah lihat Ini cabang V Nah ini sudah terbelah Lihat Kayu ini masuk Nah Jadi teman-teman itu Bagi yang belum pohonnya Belum telat Untuk Pruning Atau memiliki cabang V Seperti ini Silahkan Cepat-cepat dipotong Nantinya Akan menimbulkan penyesalan Apabila Umur pohon durian kita Sudah Memasuki 10 tahun Sampai 15 tahun Ini Lihat Ini programnya masih kita Pembuahan di bulan Januari nanti Sedangkan ini Sudah pecah Seperti ini Inilah cabang V Dan akan saya tunjukkan Kepada teman-teman Satu cabang lagi Nah ini kemarin Padahal disini Yang memiliki cabang V Teman-teman Rata-rata itu Seperti ini nasibnya Oke yuk Ikuti perjalanan saya Nah ini teman-teman Contoh kedua Dari cabang V Makanya saya bilang Cabang V itu berbahaya Memang di waktu usia dini Usia 3 tahun itu Tidak masalah Namun Setelah usia 15 tahun Nah ini Ini juga cabang V Ini saya masukkan seperti ini Tembus ke sana ini Lihat Boleh dicek Teman-teman Yang pecah Sampai sebelah sini Nah ini Jadi itulah Bahayanya cabang V Apabila Kita tidak mengatur Percabangan Sejak dini Inilah buktinya Bahwasannya Cabang V itu Berbahaya Ini nantinya teman-teman Apabila ada buah Kemungkinan besar Ini terbelah Yang terjadi Yalah Pohon ini Mati Jadi sebelum terlambat Mari Saya ini Memberitahu Pada teman-teman Bahwasannya Pruning Sejak dini Atau Pembentukan cabang Sejak dini Itu Sangat Dianjurkan Oke Langsung saja Kita kembali Ke pohon musangking Yang usia 2 tahun tadi Kita lakukan Pemotongan cabang V Dan Pruning Oke Ikuti perjalanan saya Nah oke teman-teman Kita kembali Ke pohon musangking Ini Usia 2 tahun Nah ini Identik sekali Dengan cabang V Mana yang harus Kita buang Tentunya Cabang menumpang Di sisi sebelah kanan Nah ini Kamera agak dekat Kemari Nah ini Lihat dari sini Agar terlihat jelas Kepada petani durian pemula Jadi bagi teman-teman Yang memiliki Pohon durian jenis apapun Yang memiliki cabang V Ini Wajib kita buang Yang cabang menumpang Ini cabang menumpang Teman-teman Sebelah kanan Ini lebih Kelihatan ya Sebelah kanan ini Menumpang Karena ini Lihat Dekat sedikit kamera Nah ini Cabang V nya Kelihatan Ini lebih sedikit Sedangkan ini Lebih banyak Jadi ini dikatakan Cabang menumpang Dan cabang V Tadi sudah Saya buktikan Di awal video Kepada teman-teman Itulah resiko Kalau cabang V Tidak kita potong Jadi bagi teman-teman Jangan sayang-sayang Ini kita melakukan ya Teman-teman Di sisi sebelah Lihat Kemari Ini Nah kalau Teman-teman sayang Membuang dari langsung Ke bawah Kita sisakan Di atas boleh Tapi sedikit saja Teman-teman Kira-kira 50 cm Jadi tidak begitu Berat menumpang Cabang-cabang Dari Durian musangking ini Nah ini langsung saja Kita eksekusi Di cabang V Yang disini teman-teman Jadi Masih ada Cabang V Tersisa sedikit Tidak begitu berat Nantinya Nah ini kita potong Lihat di sisi sini Tapi Kita potong dulu Di bawahnya Agar nanti Tidak pecah Nah oke Kita balas Dari atas Oke Nah lihat Sebelum kita buang cabangnya Nah ini sudah terlihat Rapi Cabang V Seperti ini Masih kita sisakan Biasanya Ada juga yang membuang Langsung disini teman-teman Nah seperti ini Tapi seperti ini Menurut saya Sudah oke Sudah ringan Tidak terlalu Menopang berat Yang begitu Apa besar Oke langsung saja Kita rapikan Lanjut di pruning Teman-teman Oke kita lanjutkan Di pruningnya Kita rapikan Nah yang Terlihat seperti ini 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 terlalu bawah Ini juga Kita potong saja ini Kita kurangi dahulu Oke seperti ini Ini sebelah sisi kiri Teman-teman Ini sebenarnya Cabang buah teman-teman Namun ini terlalu rendah Makanya kita buang dahulu Karena ini belum layak Untuk dibuahkan Nanti Satu tahun ke depan Mudah-mudahan Baru kita program Oke kemari Kamera Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Buang saja Seperti ini Nanti ada pruning berikutnya Teman-teman Ini Karena baru awal Di pruning Jadi Saya tidak berani Terlalu ekstrim Nantinya pruning kedua Baru kita bentuk Percabangan yang Horizontal Yang kita ambil Nah ini Teman-teman Ini juga cabang menumpang Sebenarnya Ini langsung saja Kita Potong juga Kita kurangi Jadi nanti Lebih mempercepat Pertumbuhan Dan sudah terbentuk Cabang dengan baik Ini lihat Sisi cabang menumpang Ya teman-teman Kelihatan jelas ya Sisi sebelah kanan Jadi ini yang kita kurangi Nah disini saja Kita kurangi Lihat Kita balas Emang teman-teman ya Kalau awal pruning seperti ini Kita melihatnya sedih Karena Ini untuk kelanjutan Kedepannya Jadi tidak sia-sia Menanam durian Di usia nanti lanjut Akan pecah Semua seluruhnya Mengakibatkan Pohon stres dan mati Oke Mungkin Sudah cukup teman-teman Peruningnya Nanti beberapa bulan ke depan Kita update lagi Dan kita peruning lagi Kalau sudah rimbun Bagi teman-teman Tolong disimak Diperhatikan Jadi begini Begini teman-teman Kalau seandainya teman-teman itu Tidak mau mengikuti Seperti cara saya Juga gak masalah Yang penting Saya sudah memberitahu Dari video awal Terus tadi ya Oke Jangan lupa Bagi teman-teman Nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman Selalu mendapatkan Video-video terbaru dari saya Dan apabila Video ini bermanfaat Tolong ada bagikan Like, Comment, dan Subscribe Saya sudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye